Sudara tak cukup bukti, dewas KPK tak lanjutkan sedang etik Ketua KPK Firly Bahuri terkait dugaan kebocoran dokumen penyelidikan KPK di SDM. Sementara Polda Metro Jaya menemukan adanya peristiwa pidana di kasus ini. Kita akan dalami kasus ini bersama Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, Pak Saud Situmorang. Pak Saud, selamat malam. Selamat malam. Kita juga akan sapa peneliti Pukat UGM, Zainur Rohman. Selamat malam, Pak Zainur. Selamat malam, Mbak. Kita sebelumnya sudah berupaya mengundang pihak dari dewas KPK, namun belum ada respon. Saya mau langsung ke Pukat dulu, Pak Zainur ya. Pak Zainur, di dewas ini nggak cukup bukti, tapi Polda menegaskan adanya peristiwa pidana. Kalau Anda melihat kasus ini seperti apa, Pak Zainur? Iya, untuk dewas memang sejak awal saya sendiri tidak terlalu optimis ya. Kenapa? Karena dalam berbagai dugaan pelanggaran etik sebelumnya, dewas tidak menunjukkan sikap yang tegas dan jelas. Misalnya, dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Lilith Intelu Siregar, yang itu adalah menjalin hubungan komunikasi dengan pihak yang berperkara, ternyata hanya disangsi sedang. Itu menunjukkan tidak tegas. Juga dalam kasus fasilitas helikopter yang dijatuhkan kepada Filip Bahuri juga tidak tegas. Nah, sekarang kita melihat ada proses pidana yang berjalan di Polda Metro Jaya. Ketika Polda Metro menaikkan statusnya menjadi penyidikan, berarti Polda Metro meyakini telah terjadi tindak pidana. Kemudian Polda Metro akan menindaklanjutinya dengan mencari alat bukti dan menetapkan tersangka. Menurut saya sih sangat jelas ya, ketika berkas terkait dengan perkara dikuasai oleh pihak yang sedang berperkara secara tidak sah. Itu kan berarti ada kebocoran. Setidaknya kebocoran ini yang pertama bisa dijerat dengan pasal 21 Undang-Undang Tipikor, yaitu merintangi penyidikan atau obstruction of justice. Yang kedua, jika ini berasal dari pimpinan KPK, artinya pimpinan KPK menjalin komunikasi dengan pihak yang berperkara. Ini bisa dijerat dengan pasal 36 Undang-Undang KPK, di mana pimpinan KPK dilarang menjalin hubungan dalam bentuk apapun dengan pihak yang berperkara, diancam dengan ancaman 5 tahun sesuai dengan pasal 65 Undang-Undang KPK. Jadi saya melihat ini adalah satu peristiwa yang sangat serius, ada kebocoran data perkara di KPK, akibat dari kebocoran ini sangat serius. Pertama, saya pikir ini bisa menggagalkan penyidikan. Kenapa? Karena kalau informasinya bocor dan diketahui oleh pihak yang berperkara, maka pihak-pihak tersebut bisa menghilangkan alat bukti, mempengaruhi saksi-saksi, atau bahkan melarikan diri.